Halo pemirsa suara Medeka TV, di video kali ini kami akan menunjukkan suasana stasiun Tawang dan stasiun Poncol berdasarkan liburan Natal dan Tahun Baru 2023. Pastinya banyak banget ya orang-orang yang merencanakan liburan dan mudik ke kampung halaman. Oke, yang pertama mari kita lihat kondisi stasiun Tawang. Stasiun ini memberikan sambutan kepada para penumpang berupa ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Akhirnya pun penuh dengan kendaraan pribadi. Setiap menit, penumpang berdatangan dan porter singgap untuk mengangkut barang bawaan. Setelah sampai di stasiun, dihajurkan untuk mematuhi potongan pesehatan. Setelah itu, para penumpang wajib untuk melakukan check-in. Berikut merupakan hasil wawancara di stasiun Tawang. Asal dari Serbun, saya dari Lampungan. Pulang ke Serbun, Jurnus, Semarang. Menurut saya, penumpang cukup memfasilitasi. Ada, ya ada perangkatan. Menurut, cukup bagus saat dari stasiun. Stasiun yang lain. Stasiun Tawang sangat bagus, bersih. Nah, pegawainya rawat juga. Ya, lingkungannya terjaga. Kalau masalah diskon, nggak ada. Kisahnya kan dari online. Biasanya saya beli Rp150. Kemarin dapat diskonnya, skor harga Rp125 kalau masalah. Nah, begitulah kondisi di stasiun Tawang. Sekarang kita lanjut ke stasiun Ponjol. Stasiun Ponjol ini berada di Jalan Imam Ponjol, nomor 115 Mark. Pertama, mari kita lihat keramaian di dalam stasiun Ponjol. Bisa dilihat bahwa parkiran motor di sini sangat penuh. Berbeda dengan stasiun Tawang yang dipenuhi dengan parkiran mobil. Fasilitas yang disediakan pun hampir sama dengan stasiun Tawang. Akan tetapi, di stasiun Ponjol tidak ada hiasan khusus di hari liburan Nata dan tahun baru 2023. Rame, tapi tidak seberapa. Baling-baling tidak mainan. Ini hari, kalau hari Jumat kemarin ya rame. Di Jumat, Sabtu, Minggu. Ini Senin, Selasa, Sepri. Mungkin besok ya Jumat, Sabtu, Minggu mungkin rame. Stasiun Ponjol ya standar sih. Maksudnya nggak jelek-jelek amat, tapi ya standar lo mungkin biasa aja. Kalau sejauh yang saya perhatikan gitu ya, protokol COVID-nya mereka masih berlakukan gitu ya. Kayak misalnya menganjurkan penumpang untuk tetap pakai masker di dalam stasiun, eh di dalam kereta gitu ya. Atau di dalam area dalam stasiun gitu. Masih sih untuk protokol mereka masih oke sih. Menyesuaikan juga ya dengan kondisi pandemi, nggak terlalu ketat gitu ya. Tapi tetap dijalankan. Pakai masker sama tiga seletak gitu. Sebenarnya kalau saya perhatikan, kalau misalnya kereta kayaknya flat ya untuk harga gitu ya. Cuman saya mengalami ada penaikan sih. Oh, nggak sih ya? Jadi untuk penghasilan sangat minim. Jadi, pebirsa yang suka berpergian di hari libur bisa dibandingkan dan disesuaikan ya bagaimana kondisi dari masing-masing stasiun. Demikian liputan mengenai suasana liburan Natal dan Tahun Baru 2023 di Stasiun Taun dan Stasiun Pojol. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.